Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi perjalanan Sampar Wakaf Quran di Alor Nusantara Timur Dengan lokasi tujuan Ilawe Desa Adila Selatan dan Kampung Nurdin Desa Alor Kecamatan Alor Dengah Utara Doakan kami dalam perjalanan semoga berkah kegiatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terjalan kita di Adang Hujan Badai Kondisinya sudah sangat gelap di depan sana Laut Sudah mulai terlihat gelombangnya Kembali kita kembali Sudah semakin kencang Dan sudah sangat berasnya Semoga Tidak terjadi sesuatu yang menghalangi Tidak terjadi sesuatu yang menghalangi Bisa Tidak terjadi sesuatu yang menonton Kondisinya sudah terjadi sesuatu yang menonton lebih dari 10 meter jadi kita sudah mulai memasuki trayek yang yang agak ekstrim jalan berbatuan dan kondisi licin ditambah dengan hujan yang memungkinkan banyak kerikir gantung kerikir terlepas sawak teman jatuh disini kemudian bertu-tu disana begitu gelap sampai kameranya juga tidak bisa menghasilkan gambar yang sebagus masuk ke daerah kegunungan lagi nah ini kondisi jalan yang kita lewati kondisi jalan yang rusak ditambah habis diguyur hujan deras jadi model jalannya agak agak ekstrim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sudah sampai di pantai di kampung Ilewe desa Alila Selatan kita akan melakukan kegiatan sebar wakaf Quran disini ini desa awal perkampungan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah satu lokasi kegiatan sebar wakaf Quran di Alor Nusa Tenggara Timur adalah di kampung Ilewe desa Alila Selatan Alila Timur Kecamatan Kabula Kecamatan Kabula disini terdapat dua bulan musjid dan satu gereja ini merapakan satu simbol kegiatan desa di Alor dengan adanya gereja Ismail dan misjid Ishaq mereka hidup berdampingan rata-rata mata pencarian orang-orang di kampung ini adalah nelayan dan bertani yang dilakukan secara dan menunggu waktu hujan tiba setahun sekali berharap kegiatan sebar wakaf Quran nantinya bisa memberikan manfaat khususnya di pengadaan kitab suci Al-Quran dan buku-buku bacaan yang bisa digunakan pada saat terlarusan di malam-malam ramadhan dan juga digunakan seolah-olah kegiatan pendukung pada taman pendidikan Quran waktunya masyarakat Ilawe kami ucapkan terima kasih semoga kita semua diberkahi oleh Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini Alhamdulillah kita sampai di kampung Ilawe desa Alila Timur dalam kegiatan sebar wakaf Quran pulau Alor Nusa Tenggara Timur hari ini kita berada di mesjid Darul Falah Ilawe dengan anak-anak Tipeki dengan menyumbangkan satu bus Al-Quran dan satu buku bacaan islami untuk digunakan sebagai pendukung kegiatan di TPI TPA atau TPI ini semoga keberkahan diberikan kepada para donatur baik secara perorangan maupun secara lembaga terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga apa apa yang diberikan ini bisa bermanfaat kemudian Allah berkahi keluarga para donatur Allah jaga mereka dalam pekerjaan Allah merahkan orang punya rizki Allah berikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka dan bisa memberikan manfaat ke berbagai tempat tempat kita dalam pekerjaan lain terima kasih semoga kita semua diberkahi oleh Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan Al-Quran beserta ikhla dan buku bacaan semoga apa yang disumbangkan dari perorangan maupun lembaga akan terima kasih semoga apa yang disumbangkan ini dapat bermanfaat baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh